Kesejahteraan prajurit TNI dan perawatan alutsista tahun 2015 mendatang akan meningkat. Peningkatan ini seiring dengan beban kerja para prajurit. Panglima TNI, Jenderal Muldoko mengatakan telah membuat perencanaan anggaran kesejahteraan prajurit dan perawatan alutsista. Perencanaan ini telah dikomunikasikan dengan Bapenas dan Komisi 1 DPR RI. Muldoko juga akan membuat anggaran tambahan untuk rencana strategis kesejahteraan prajurit. Namun ia menolak menyebut berapa anggaran yang akan diajukan. Rencana strategis khusus tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit yang mencakup soal pengupahan prajurit, penyediaan rumah bagi prajurit, dan peningkatan pendidikan bagi prajurit. Remunerasi. Remunerasi kemarin Bapak Presiden pada saat memberikan pengarahan di Apel Komendian Satuan di Kalimantan. Beliau menyampaikan, ke depan nanti prajurit akan mendapatkan penambahan peningkatan remunerasi dari sekarang 37 persen menjadi kurang lebih 50 persen ke depan.